Tuhan bersamamu dan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu ke luar kota sampai dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah, menyembah dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Tidak ada perpisahan yang tidak menyakitkan. Yang namanya perpisahan pasti selalu menyakitkan. Tapi kenapa perpisahan antara Yesus dan para murid menciptakan rasa sukacita di dalam diri para murid? Inilah yang coba kita gali untuk kita maknai setiap perpisahan dalam hidup sebagai bukan yang terakhir tetapi awal dari sebuah kehidupan yang lebih berlimpah dari yang dialami sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah pengalaman waktu ke Tanah Suci kami mampir di tempat di mana Yesus terangkat ke surga yang kita rayakan hari ini. Memang tempatnya ada di sebuah bukit dekat Betania dan disitu ada sebuah kapel dan disitulah terdapat bekas tapak kaki Yesus sebelum ia terangkat. Jadi terakhir kali ia menginjakan kakinya di bumi. Waktu kami pergi kami diberi kesempatan untuk foto-foto sambil coba-coba panjangnya kaki kita dengan kaki Yesus. Ternyata memang panjang betul kaki Yesus. Tapi ada sebuah peristiwa menarik yang kami alami waktu ke situ yaitu salah satu anggota siarah itu ke Jambret dia punya tas. Akhirnya hilanglah rasa sukacita. Ketika waktu itu ada anggota yang tasnya di Jambret, saya juga teringat dengan karena saya waktu itu pergi saat masih tugas di Dompu, dengan cerita-cerita pengalaman teman-teman di Dompu yang ketika setiap kali mereka bulan puasa atau ke masjid pasti banyak yang kehilangan sendal. Makanya mereka ke masjid itu jarang pakai sepatu, karena nanti pasti keluar itu hilang dia punya sendal. Dan ketika sudah sampai di negara, ternyata umat di negara punya istilah khusus untuk orang-orang yang sering mencuri di tempat-tempat ibadat. Namanya pencuri suci. Istilah dari balok ini ya. Jadi kalau curi di gereja itu namanya pencuri suci. Saya rasa sama saja namanya mencuri kan tidak baik itu. Tapi ada yang bangga kalau mengambil sesuatu di gereja dan menganggap diri pencuri suci. Saya rasa orang itu juga merasa bahwa dia curi di tempat Yesus terangkat ke surga juga dia merasa dia pencuri suci. Apalagi Yerusalem itu kan kota suci. Tapi jangan lupa banyak kejahatan juga di sana. Sehingga kalau Yerusalem itu diumpamakan dengan gereja, kita juga jangan heran kalau banyak penjahat juga di gereja ya. Memang dari Yerusalemnya sudah begitu. Semoga kita yang datang ini tidak akan jadi penjahat atau jadi pencuri suci ke depan. Yang paling penting mungkin peristiwa Yesus naik ke surga itu kok menciptakan rasa sukacita. Saya sendiri coba menempatkan diri pada posisi yang ditinggalkan. Misalnya sudah hidup bersama dengan Yesus dan pada waktu ada di bukit itu melihat jejak kaki Yesus. Yesus membayangkan dia terangkat ke surga itu bagaimana dia angkatnya ya. Apakah seperti pesawat take off atau seperti orang main layang-layang atau seperti orang angkat ogo-ogo. Dan bayangannya jadi lebih jauh ketika sampainya di mana ini Yesus terangkat. Surga itu ada di mana. Dan sampai titik-titik terakhir sampai Yesus tidak kelihatan lagi itu bagaimana. Saya coba merenungkan ini dengan jawaban begini. Kalau surga dibayangkan sebagai sebuah tempat memang kita bisa tidak puas karena Yesus itu sampai di mana. Tapi kalau kita membayangkan surga itu sebagai sebuah situasi dan kondisi. Maka Yesus naik ke surga itu sama dengan Yesus itu sudah masuk di hati setiap murid. Makanya mereka bersukacita. Karena surga selalu identik dengan hidup bahagia, hidup yang penuh sukacita. Sehingga Yesus terangkat ke surga itu sebenarnya adalah Yesus sudah masuk ke setiap hati para rasul. Dan saya rasa kita juga perlu mengimani itu ketika kita merayakan Yesus yang terangkat ke surga. Ketika kemudian Yesus hilang, ia sudah masuk di setiap hati. Untuk menjadikan hati itu sebagai surga. Maka pertanyaannya, hati yang seperti apa yang kepadanya Yesus terangkat? Inilah yang kita coba gali dari para murid. Hati yang seperti apa? Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memformat para murid dengan banyak pejangan. Ada perintah baru. Ada cerita tentang kamu akan dibenci. Pokoknya macam-macam kondisi. Yesus juga tahu bahwa murid-murid pasti cemas dan gelisah. Makanya dia bilang, kamu jangan cemas dan gelisah kalau saya pergi. Yesus juga tahu bahwa kemampuan mereka tidak kuat untuk menyimpan semua apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Jadi memori penyimpanan mereka terbatas. Makanya dalam Injil kemarin itu kita dengar, Yesus bilang apa? Masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tapi rasanya kamu sudah tidak sanggup menampungnya. Maka nanti akan saya kirim kepada kamu roh kudus. Dan pada kesempatan lain Yesus bilang, memang lebih baik aku kembali kepada Bapak. Satu, supaya menyiapkan tempat bagi kamu di hadapan Bapak. Sehingga kalau kamu pergi dari dunia, kamu bisa akan kutarik tinggal bersama Bapak. Dan lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi kamu tidak menerima roh kudus. Nah inilah yang membuat murid-murid itu bersuka cita. Mereka percaya pada janji dan setia dengan janji itu. Janji akan dikirim roh kudus oleh Yesus dan Bapak. Dan janji untuk nanti kalau hidup di dunia ini berakhir, pasti masuk surga. Sehingga yang membuat mereka bersuka cita adalah memegang janji itu. Karena Yesus tidak membuat janji palsu. Dan juga dengan Yesus terangkat ke surga, makin nyata dan terbukti kebenaran iman akan Yesus. Bahwa seperti kata Yesus, aku bukan dari dunia, aku datang dari Bapak. Bapak di surga mengutus aku ke dunia untuk berada bersama-sama dengan kamu dan aku berbicara tentang surga kepada kamu supaya ketika hidupmu berakhir di dunia ini, kamu bisa kembali ke surga. Sama seperti aku datang dari surga. Sehingga kalau saya kembali ke surga, saya akan menyediakan tempat bagi kamu. Jadi kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga mengandung kebenaran iman bahwa kita tidak percaya pada Allah yang tidak jelas. Kita percaya kepada Allah yang jelas datang dari surga yang memang juga akan mengambil kita kembali kepada surga. Tidak ada nabi besar yang berani mengakui diri sebagai dia yang datang dari surga dan menjanjikan surga kepada pengikutnya. Hanya Yesus. Bapak ibu boleh cari nabi-nabi besar dan nabi-nabi hebat dan tokoh-tokoh hebat di dalam sejarah hidup beragama. Hanya ada satu orang yang berjanji dan berani mengatakan, aku itu bukan dari dunia. Sehingga kalau Yesus kemudian tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka tanpa jelas di mana surga yang dituju, itu mau menunjukkan bahwa ini benar Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tiba-tiba bisa tidak kelihatan. Hilang begitu saja. Tidak ada manusia yang tiba-tiba hilang begitu saja. Kecuali setannya, apa namanya, leak. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Tapi kalau kita melihat manusia yang pakai leak, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada. Bapak ibu bukan dia yang hilang, tapi dia memainkan mata dan pandangan kita. Dia punya mantra tersendiri. Bukan jadi pakar dukun sih, tapi memang begitu dia. Bolak-balik mata kita untuk melihat. Faktanya tidak seperti itu. Tapi kalau bicara tentang iman, tentang Tuhan, kita tidak bisa melihat dengan mata-mata yang ada di kepala. Tapi harus dengan mata hati. Itu baru bisa melihat Tuhan. Kalau melihat setan, bisa dengan pakai mata biasa. Tapi kalau mau lihat Tuhan, harus pakai mata hati. Dan hanya hati yang matanya tertuju kepada surga yang bisa menemukan Tuhan. Dan itulah yang membuat murid-murid bersuka cita walau dipisahkan dan ditinggalkan oleh Yesus. Mereka melihat pengalaman itu dengan mata hati. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dia kembali ke surga. Walaupun tidak dilihat surganya di mana. Dan yang berikutnya, walaupun secara kasat mata, Tuhan tidak dilihat. Tapi ia sudah hadir di setiap hati dalam roh yang ia hembuskan. Karena itu sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan berkat. Mengangkat tangan memberi berkat. Ada roh yang muncul dari tangan Yesus yang mendiami setiap hati. Sehingga mereka merasa Yesus terangkat ke surga sama dengan Yesus sedang masuk di dalam hati mereka yang adalah surga yang sudah dipersiapkan oleh Yesus. Bapak Ibu, Anda tidak perlu jauh-jauh mencari surga. Anda tidak perlu jauh-jauh mencari Tuhan yang sudah terangkat ke surga. Tinggal Anda buka hati, mengkondisikan hati, membiarkan roh Tuhan menziwai hati. Sehingga itulah yang membuat kita juga terangkat bersama Yesus ke surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin.